Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Halo anak-anakku semua Selamat pagi Apa kabarnya sih hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya Sebelum masuk ke pembelajaran silahkan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu Jika sudah mari bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Hai Bertemu lagi ya dengan Bu Digi Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kewajiban anak di rumah dan sekolah Kemudian belajar menentukan cara menerapkan disiplin di sekolah dan di rumah Pada mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan kelas 6 Anak-anak sebelum kita masuk ke pembahasan Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Yang pertama setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan kewajiban di sekolah dengan benar Dua peserta didik dapat menyebutkan kewajiban di rumah dengan benar Tiga peserta didik dapat menentukan contoh perilaku disiplin di rumah dengan benar Empat peserta didik dapat menentukan contoh perilaku disiplin di sekolah dengan benar Anak-anak tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Setiap warga negara memiliki kewajiban Kewajiban adalah istilah yang tak asik di telinga Dalam kehidupan seseorang memiliki kewajiban yang harus ia jalankan Kewajiban adalah bagian penting bagi manusia sebagai makhluk sosial Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diserima oleh masyarakat loh anak-anak Sebagai anggota dari masyarakat Seseorang harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama Kewajiban adalah tindakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Tak hanya untuk individu loh anak-anak tapi juga untuk kelompok Kewajiban itu berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang Baik secara hukum maupun moral Nah menurut KBBI Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan Sesuatu yang harus dilaksanakan Atau suatu keharusan Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan anak-anak Dalam ilmu hukum Kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral Dan apa yang dapat diperima secara moral Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu Kewajiban adalah bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang Misalnya seseorang yang memegang jabatan politik Umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa Atau contoh lain Mungkin orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seorang anak Nah kira-kira apa saja ya contoh-contoh kewajiban anak di sekolah dan di rumah Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama kewajiban anak ketika di sekolah Kira-kira apa saja ya Yang pertama hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan Nah anak-anak setiap sekolah pasti mempunyai peraturan Nah contohnya seperti ini Misalkan dalam salah satu instansi atau sekolah Mereka menentukan peraturan harus datang ke sekolah 10 pukul 7 Maka kewajiban kalian adalah datang ke sekolah 10 pukul 7 Begitu ya anak-anak Kemudian yang kedua mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sekolah biasanya kan memiliki banyak kegiatan Ekstrakulikuler, kegiatan belajar dan lain sebagainya Nah kalian sebagai warga sekolah harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah Dengan Dengan apa? Dengan penuh kewajiban Kemudian yang ketiga Siswa itu wajib mengikuti upacara bendera Siswa wajib mengikuti upacara bendera Kemudian yang keempat Memelihara keterlibat keamanan dan keindahan Kemudian masih banyak ya anak-anak contoh yang lain Selanjutnya Contoh kewajiban anak di rumah Kalian pasti sudah tahu ya Karena kalian pasti sudah menjalankan kewajiban di rumah Kira-kira apa saja ya? Ya yang pertama Mematuhi nasihat orang tua Kita sebagai anak itu wajib untuk mematuhi nasihat orang tua Karena semua nasihat yang orang tua berikan kepada kita adalah hal-hal yang baik Jadi kita wajib untuk mematuhinya Kemudian yang kedua adalah bersikap sopan terhadap orang tua Jadi jangan sekali-kali kalian itu berteriak, membetal Karena itu akan menyakiti perasaan orang tua kita Jadi bersikap sopanlah terhadap orang tua ya Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak Ketika dimana? Ya ketika di rumah Kemudian membantu orang tua Nah membantu orang tua juga merupakan kewajiban Misalnya ketika kalian melihat ayah dan ibu kalian itu sedang memasak Kemudian kerepotan di dapur Apakah kalian akan diam? Tidak ya tentu saja kalian harus mau untuk membantu Karena itu adalah salah satu kewajiban Kemudian adalah belajar Belajar di rumah dengan kakak atau dengan adik Itu juga merupakan kewajiban anak di rumah Nah anak-anak selanjutnya kita juga akan belajar Tentu saja disiplin Tentu saja apa yaitu disiplin? Ya kata disiplin sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Betul tidak? Ya tentu saja disiplin merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum Tidak hanya itu anak-anak Bahkan sebagian orang percaya bahwa disiplin dapat menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan seseorang Dalam menuntut ilmu dan dalam hal-hal yang lain Karena pentingnya hal ini setiap orang wajib mengetahui segala informasi tentang disiplin Agar apa? Agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Salah satu pengertian disiplin adalah ketatan atau kepatuhan Kepada peraturan atau patatetik dan sebagainya Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama Yakni taat atau patuh dan aturan atau tata tertib Nah hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin itu tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang Untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri maupun lingkungan sekitarnya Nah kira-kira apa sih tujuan disiplin? Penerapan disiplin mempunyai tujuan yang beragam anak-anak Salah satunya adalah mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik Saat seseorang terikat dengan peraturan dan berusaha mematuhinya Hal ini dapat menghindarkannya dalam berlaku secara semena-mena dan di luar kendali Hal ini juga dapat mengurangi resiko gesekan sosial yang mungkin terjadi dalam anggota masyarakat anak-anak Maka dari itu disiplin juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang positif dan damai Nah kita juga akan membahas mengenai cara menerapkan disiplin di sekolah dan di rumah anak-anak Cara menerapkan disiplin di sekolah salah satunya adalah masuk sekolah tepat waktu Ketika sekolah itu menetapkan peraturan jam 7 sudah masuk kelas Maka kalian diwajibkan untuk disiplin Jadi kalian harus datang tepat waktu sebelum jam 7 Kemudian yang kedua adalah melaksanakan piket Di sekolah kalian pasti akan mendapatkan jadwal piket Nah jadwal piket itu kalian itu harus menaatinya dengan cara apa? Dengan cara disiplin untuk selalu melaksanakan piket Kemudian anak-anak yang ketiga adalah izin ketika keluar kelas Nah ini juga disebut disiplin di sekolah ya anak-anak Karena kalian itu kan sebagai warga sekolah yang baik Kalian itu harus selalu meminta izin Apalagi ketika di dalam kelas kan ada bu guru, ada pak guru Jadi kalian itu harus meminta izin terlebih dahulu ketika mau keluar kelas Kemudian yang kedua Cara menerapkan perilaku disiplin di rumah Yang pertama adalah tidur dan bangun tepat waktu Yang kedua adalah belajar dan menerjakan PR Yang ketiga adalah merapikan tempat tidur Usai sudah pembelajaran kita kali ini Kita sudah bersama-sama belajar mengenai kewajiban anak di sekolah Kewajiban anak di rumah Kemudian belajar mengenai cara menerapkan perilaku disiplin di rumah dan di sekolah Nah tadi yang sudah kita bahas Kewajiban anak di sekolah apa saja ya Ya diantaranya hadir di sekolah sebelum bersekolah dibunyikan Mengikuti seluruh kegiatan sekolah Wajib mengikuti upacara Dan memelihara ketertiban keamanan juga keindahan Kemudian kewajiban anak di rumah apa saja ya anak-anak Ya tentu saja mematuhi nasihat orang tua Bersikap sopan terhadap orang tua Membantu orang tua Juga belajar Nah selanjutnya yang kedua Kita juga belajar menerapkan disiplin di sekolah dan di rumah Nah contohnya apa saja ya tadi yang sudah ibu sebutkan Ya contohnya ketika di sekolah Cara menerapkan disiplin di sekolah diantaranya Masuk sekolah tepat waktu Melaksanakan piket Izin ketika keluar kelas Kemudian ketika di rumah Kalian harus tidur dan bangun tepat waktu Belajar dan mengerjakan PR Kemudian merapikan tempat tidur Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kali ini Maka kerjakanlah evaluasi yang tertelah pada link di samping ini Silahkan kerjakan secara mandiri Tak lupa ibu juga akan selalu mengingatkan Untuk selalu rajin belajar dan merojaan Bangun patung dan hormat kepada orang tua Dan jaga kesehatan Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini Mari bersama-sama mengucapkan hamdallah Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh